Habis dari luar lanjut pulangnya lap dinding dan kaca jendela Hai teman-teman Assalamualaikum Jadi ini tuh saya habis dari luar sama mama aku Dan oke disini saya mau ganti baju dulu Dan ini pakaian ternyaman di rumah Nah oke teman-teman jadi disini tuh rencanaku Mau lanjutkan pekerjaanku yang semalam yang belum saya selesaikan Nah disini sudah saya sediakan alat tempurku untuk beberes rumah Tapi sebelumnya tuh mau kak dulu istirahat Mau kak tidur siang karena aku rasa ini kayak mengantus sekali kan Nah ini sekitar jam 2 siang Saya sudah bangun dan disini kalian sudah lihat Nah ini tuh mau kak lap-lap di dinding rumahku Sekalian kaca jendela ku juga Tapi sebenarnya ini semalam itu sudah saya bersihkan sebagian Dan kacanya ini juga semalam Bagian depan itu sudah saya lap-lap semua Makanya sudah kayak agak kelihatan bersih Dan ini dindingnya sebagian pi yang belum saya lap-lap Dan disini mulai maka membersihkan dinding rumahku Karena tuh kayak banyak sekali debu-debu yang menempel di dinding rumah ini Makanya saya lap mie pakai kain sama air Disini saya bersih-bersihkan mie Jadi semalam itu waktu habis pulang tarwi Saya sudah lap-lap sebagian dinding rumahku Makanya disini sisa sedikit yang saya mau selesaikan Nah oke oke lanjut Karena berhubung tinggal beberapa hari ini Kita sudah lebaran Makanya tuh saya cicil-cicil Membersihkan rumah Soalnya kalau saya bersihkan sekaligus itu Kayaknya kurasa tidak mampu Makanya saya kerja dulu Apa yang bisa saya kerja sekarang Nah setelah beres-beres di bagian dinding rumah Dan kaca rumah Disini saya mau lanjut lagi ngepel di bagian apa ini Di bagian tangga Nah disini aku bersihkan mie juga Aku sikat mie semua Karena aku rasa tuh banyak sekali mie Daki-dakinya yang menempel di tangga Makanya saya pakai sikat ini Dan ini saya bersihkan mie Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit Itu pekerjaanku mulai mie selesai Nah setelah membersihkan bagian tangga Sama bagian depan Lanjut disini saya mau lap bagian kaca di dalam Karena kayak tidak ada di begitu Kalau bagian luar saja yang dilap Makanya saya lanjut lagi lap kaca-kaca yang ada di rumah Nah meskipun kayak tidak semuanya kaca yang saya bersihkan Tapi setidaknya adalah sedikit kaca yang terlihat lebih kayak kinclong begitu Nah lanjut lagi ini di kamarku Saya mau lap-lap juga kacanya Tapi toh ini kaca yang satunya itu tidak bisa dibuka Makanya kayak susah sekali kayak begitu Nah disini toh saya lap-lap mie juga sampai bersih Karena disini toh lama sekali sebenarnya ini kaca tidak kulap Karena aku niatkan hari ini kacaku selesai semua saya lap Kayak legah kak juga bilang selesai sebagian pekerjaan rumah Nah oke teman-teman jadi sampai disini dulu videoku next Video kita jumpa lagi Assalamualaikum teman-teman